Halo Dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan selamat ketemu kembali di channel youtube Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan Amin amin ya robbal alamin Sekarang saya berada di rumahnya adik ajis Ini adalah pelajar kelas 6 SD Yang sehobi dengan kita Yaitu hobi sound miniatur Umurnya sekarang berapa adik ajis? 13 13 tahun Kelas 6 SD ya? Iya Terus disampingnya lagi ini ada temennya namanya siapa? Pak Is Pak Is Kelas berapa? 6 Kelas 6 juga Terus di belakang ini ada siapa ini? Adek Adek Kelas berapa? Kelas 3 SD Ini semuanya seneng sound-sonan ya? Iya Di sini untuk lokasinya ada di wilayah desa Barurjo ya? Iya Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi Ini mau mereview sound rumahnya teman-teman Bisa teman-teman lihat Nah ini spek rumahnya miliknya adik ajis Untuk nama soalnya apa adik ajis? BK Audio BK Audio? Iya Apa itu? Singkatan apa? Bota Audio Bota Audio Bota Audio? Bota Audio? Apa pernah Bota? Bota? Bota Ternak-karanya teman-temannya Oh panggilan julukannya Bota? Iya Oh gitu Oke gak apa-apa lor Yang penting ya happy Di sini perangkat-perangkatnya cukup simple sekali Pakai 1 power 2 channel Ini pakai trafo 10 ampere kecil Tegangan 42 Drivernya pakai apa adik ajis? Safari Safari sama apa? SOCL 506 SOCL 506 Yang supaya pakai yang mana? Supaya SOCL Supnya SOCL Untuk atasannya pakai Safari Finalnya? Timbalik Toshiba Satu set Semuanya? Gak Satu setan ya Toshiba Gak Untuk aksesorisnya disini hanya menggunakan Parametrik rakitan Nah ini teman-teman Disini sampan buat sendiri atau beli? Beli misalnya Beli Ada yang buat sendiri apa enggak? Enter Yang mana? Itu box line array sama power Oh box line array sama powernya saja Ada yang buat sampean Oh ini ya Ini yang buat sampean ya Sama box line array Ayo di ajis ini di kancani Kita lihat box line arraynya Produknya dari adik ajis Ini tripleknya pakai berapa mili ini? Tika ecorcoran Oke gak apa-apa lor Yang penting bisa difungsikan Untuk spikernya pakai 6 in ya? G Mereknya apa? Copotan spikern aktif mas diubuk Magnet 12 in Oh copotan spikern aktif Cuman magnetnya udah diganti Pakai apa? Magnet 12 in G Ubuan ternyata teman-teman Kita lihat dari samping Dari belakang seperti ini Dan di belakang juga ini ada banyak sekali box line array Ini punyanya siapa ini? Kita lihat teman-teman Teman-teman Kok terbengkalai di belakang? Kenapa? Benkitok resik Benkitok resik Tak kira lihat punya esaman juga ini Soalnya banyak sekali loh Ada berapa ini? Ada dua ya? Dua set ya? Nah ini Juga ada regen kayu Disini yang gak difungsikan ini ya Box up woofernya ini pakai box tipe apa? Planar Planar Nah ini teman-teman Ini ngerinya ada disini Ini testurnya ini limited edition ini Nah ini sangat langka sekali Saya menemukan testur yang seperti ini Ini yang nestur siapa ini? Gula mas Pakai apa? Bahan-bahannya? Pasir diayak lembut Semen putih Oh pasir diayak lembut Terus kasih pas Apa? Semen 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 ini bukan pasir pantai kan seperti ini serem sekali delur-delur ya tapi sangat istimewa ini kreasi adik kita yang masih duduk di kelas 6 SD ini saman buatnya gimana itu pakai kuas atau di suntek ini apa diuncal-uncal ini ada kuasa yang diuncal-uncal ini oh itu di gelundung-gelundung ini oh gitu kita lihat dalamnya lho nah ini apa yang diuncal-uncal ini bisa diuncal-uncal ini ini apa yang bisa diuncal-uncal ini oh pakai kuas yang diuncal horor tapi sedap ya untuk speakernya disini pakai 12in pakai apa merknya oh lupa yang ini kosong ya yang ini mana kok gak ada speakernya eh pre-tel nah ini banyak sekali disini bangkai speaker teman-teman ini juga ada nah ini ini daunannya juga masih belum ada ini apa ini rencananya mau dipasang oke masih belum dibenerin ya oke mantap sekali teman-teman listriknya pakai berapa di Eja? 900 eh kok di Eja? di Ajis ya? 900 ya? iya oke itu saja reviewnya dan mungkin kali ini saya gak memvideokan check sound teman-teman nanti untuk hasil check soundnya biar di video sendiri oleh owner-nya adek Aziz soalnya karena kondisi tidak memungkinkan di sini dekat mushola teman-teman bisa dengar sendiri ini ada acara berjanjen ya acara berjanjen dan mungkin acara berjanjen ini sangat lama sekali teman-teman durasinya jadi biar owner-nya sendiri yang memvideokan nanti bisa dikirim lewat saya saya sambungkan di akhir video untuk check soundnya terima kasih itu saja selamat mendengarkan selamat menikmati 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 selamat menikmati